Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Pak Erick Biasa disini saya mengajar tentang materi pembelajaran teori produktif TKR dimana seni mata pelajarannya adalah listrik otomotif Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, selamat malam Selamat sejahtera bagi kita semua Kali ini Bapak akan mempelajari atau mengenal lebih dekat tentang motor starter membelikan materi tentang motor starter disini tujuan pembelajaran dari motor starter adalah sistem starter memeriksa mesin untuk hidup dengan motor listrik dan menghidupkan sebuah mesin sistem starter disini meliputi dari 3 pokok bahasa yang pertama adalah baterai yang kedua adalah suite pengapian yang ketiga disini adalah starter disini motor starter berfungsi untuk apa? untuk menghidupkan sebuah mesin untuk menghidupkan sebuah mesin dengan prinsip mengubah energi listrik menjadi sebuah energi mekanis motor starter disini dia harus dapat membangkitkan dengan kuntir yang cukup besar dari sumber tenaga baterai yang terbatas sistem motor starter yang pertama disini adalah motor starter tipe konvensional yang kedua adalah motor starter tipe reduksi dan yang ketiga adalah tipe motor starter planetari motor starter tipe konvensional disini tipe starter dimana armartur dan pinion gearnya berfungsi dengan cara yang sama yaitu perbandingannya adalah 1 banding 1 nah disini nanti kalian bisa melihat sebuah gambarnya tentang motor starter dari konvensional yang kedua adalah tipe motor starter reduksi dimana tipe motor starter reduksi ini dia memiliki idle gear idle gear yang diantara draft dan gearnya mengurangi rotasi armartur dan memiringkan pinion gearnya perbandingan disini tentang motor starter reduksi disini adalah 4 banding 1 yang momen kuntirnya adalah 4 banding 1 nah disini nanti kalian bisa melihat juga bentuk atau gambar dari motor starter tipe reduksi yang ketiga adalah tipe motor starter planetary gear dimana disini tipe planetary grid ini memiliki atau mengurangi rotasi dari gear armarturnya itu sendiri dimana tipe ini lebih kecil dibandingkan tipe-tipe yang sebelumnya dan lebih ringan dibandingkan dengan tipe konvensional dengan tipe reduksi disini dia perbandingannya adalah 5 berbanding 1 disini kita ketahui ada beberapa komponen-komponen dari motor starter bagian-bagian yang menghasilkan gaya kuntir pada sistem starter tersebut adalah yang pertama yoke and pole core apa itu yoke and pole core yoke disini berfungsi sebagai tempat mengikat mengikat pole core yang terbuat dari besi atau logam yang berbentuk silinder dan sekaligus rumah dari armartur itu sendiri pole core disini berfungsi untuk apa? menopang dari sebuah fight coil gambar dari yoke and pole core disini kalian bisa lihat di bawahnya terus yang kedua adalah fight coil fight coil disini adalah berfungsi untuk menghasilkan medan magnet berfungsi untuk menghasilkan medan magnet tanpa menggunakan medan magnet yang permanen fight coil ini terbuat dari sebuah lempengan tembaga nah disini dari fight coil ini kalian bisa lihat di bawahnya gambar dari fight coil itu sendiri yang ketiga adalah armartur armartur tersusun dari celah armartur core armartur shaft komputator armartur coil dan bagian-bagian yang lainnya sehingga panjang keseluruhannya dia lebih pendek atau lebih kecil gambarnya bisa kalian lihat ada pada sebuahnya terus yang ketiga adalah brush brush atau brush holder motor stutter ini dilengkapi dengan 4 buah brush atau sikat dua buah diikat pada pemegang permanen yang di isolator dan disambungkan dengan sebuah armartur coil melalui komputator sedangkan sikat-sikat yang lainnya atau brush brush yang lainnya disini diikat pada penopang pada sebuah body atau sebuah masa yang terdapat pada brush tersebut gambar bisa kalian lihat di bawah untuk dari carbon brush tersebut terus yang kelima yang kelima dari komponen motor stutter disini adalah overrunning clutch di mana disini overrunning clutch ini meneruskan putaran yang meneruskan putaran dari armartur ke ring gear dan mencegah putaran balik atau putaran yang berlebihan yang dihasilkan oleh armartur coil nah ini nanti overrunning clutch ini bisa kalian lihat gambarnya ada di bawah yang ke-6 dari komponen motor stutter disini adalah magnet sweep magnet sweep ini berfungsi sebagai apa? yang pertama adalah untuk menghubungkan dan melepas stutter float dengan roda penerus atau flywheel yang ke-2 mengalirkan arus yang ke motor stutter melalui terminal utama atau terminal C magnet sweep ini terdiri dari yang pertama adalah kotak plate kotak plate dan dihubungkan dengan pelunyer dan bekerjasama yang ke-2 adalah pelunyer digulung oleh 2 buah kumparan pull-in coil dan hot-in coil nah ini gambarnya pull-in coil dan hot-in coil ini ada pada bagian bawahnya disini cara kerja dari buah motor stutter pada saat kunci kontak stutter dalam posisi on disini ada sebuah baterai langkah-langkahnya adalah dari sebuah batak baterai ya terus magnet sweep ya kan terminal 50 ya kan terus disini nanti terbagi menjadi dua ke hot-in coil dan hot-in coil ya terusnya ke terminal C hot-in coil kembali ya kan cuma ke armartur dan ke sebuah massa ya nah disini ada langkah-langkahnya bagian-bagiannya gambarnya ya bisa kalian nanti lihat secara langsung ya gambar-gambar dari cara kerja motor stutter pada saat kunci kontak on ya dan disini cara kerja motor stutter pada saat kunci kontak start ya nah disini dari sebuah baterai lalu mengalir ke terminal 30 ya kan dari terminal 30 ini ya kontak plate langsung mengalir ke arah kontak plate ya nah dari kontak plate ini langsung ke arah terminal 50 atau terminal C ya dari terminal C ini dia nanti ke hot-in coil ya dimana dari 5 coil ini dia langsung mengalir ke sebuah armartur coil ya dari armartur coil ini langsung ke sebuah massa atau ke ground ya nah disini cara kerja motor stutter saat kunci kontak ST dilepas ya kan nah posisi dari sumber arus pada posisi kunci kontak ini dilepas yaitu baterai dari baterai ke terminal 30 ya dari terminal 30 disini ya mengalir lagi ke kontak plate ya kan dari kontak plate ini langsung ke terminal C ya dimana terminal C ini langsung terbagi menjadi dua full-in coil dan flat-in coil ya dan full-in coil ini langsung ke hot-in coil ya kan lalu kalau yang keduanya fighting pointnya ke lari ke sebuah armartur ya kedua buah ini kedua buah komponen ini langsung lari ke yang terakhir adalah sebuah massa ya nah disini nanti kalian bisa lihat ya diagram alur dari posisi kunci kontaknya ya dari alirannya tersebut ya sampai ke sebuah massa ya nah disini ya sampai disini materi yang Bapak salah sampaikan ya bila kalian kurang paham bisa datang langsung ke sekolah atau via whatsapp ya kan tidak lupa disini adalah protokol kesehatan tetap dijalankan nah dan di bawah ini kalian ada tugas-tugasnya ya tugasnya disini ada lima ya dan demikianlah yang Bapak sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh